Dari Jalan Pesukar, Ranggolawis 98.8, Citra FM, Monosco banget, Sobe Citar masih bersama Reki Bibisana, dan kita juga masih bersama Mas Dwi dan Mas Rio. Ini kalau Mas Dwi, Mas apa nih? Saya aja top 15. Top 15 ya, luar biasa banget. Kalau Mas Rio? Saya Alhamdulillah Mas Persahabatan. Mas Persahabatan, oh iya. Sama Mbak itu ya siapa? Mbak Fitri. Mbak Fitri ya, oke. Ya kalau pengalaman dari Mas Rio sendiri sebagai Mas Persahabatan apa nih? Maksudnya sampai sekarang? Lebih ke sama temen-temen itu, humble. Humble, humble ya. Humble ya, sama temen-temen suka bercanda, terus juga intinya lebih ke kalau bahasa Monosopo-nya seduluran. Seduluran ya, memang orangnya sehambel itu. Boleh nggak sih sehambel itu gitu ya. Oke, jadi kalau Mas Rio ini pas pemilihan Duta Wisata gitu ya, bisa didopatkan sebagai Mas Persahabatan. Ini memang punya rencana sendiri nggak sih? Kayak aku pengen nih didopatkan sebagai Mas Persahabatan, aku harus gini-gini gitu nggak? Apa nothing to lose aja gitu loh? Kalau aku sih malah rencananya itu, planning ke depannya itu malah pengen Mas berbakat. Mas berbakat. Tapi temen-temen itu kan disitu pas di karantina itu memilih ya, ketika ada disitu, temen-temen itu memilih siapa nih? Yang kira-kira cocok menjadi Mas Persahabatan nih, nah seperti itu. Dan ternyata temen-temen itu memilih saya. Kalau menurut Mas Rio sendiri, kenapa mereka memilih Mas Rio nih? Kurang tahu. Kalau menurut Mas Rio apa nih? Selama bersama gitu ya, di karantina, kemudian juga di beberapa kegiatan bersama gitu. Kalau Mas Rio itu orangnya emang humble ya, dia ngobrol juga enak. Oke enak ya. Dan juga suka bercanda. Mencairkan suasana itu ya. Mencairkan itu, bisa mencairkan suasana ya. Kalau Mas Rio sendiri pas itu menampilkan apa nih bakatnya nih? Semuanya kan menampilkan ya kalau nggak salah ya? Kalau aku mendongeng. Oh mendongeng ya. Oke, tapi mendongeng pas saat itu di, apa namanya, di up juga nggak sih? Maksudnya kayak beberapa hal gitu dilakukan juga sama yang lainnya gitu? Iya, iya sama. Sama ya. Kalau Mas Dwi apa nih? Kalau saya waktu itu menampilkan puisi, Mas. Oh puisi. Beda sama mendongeng ya maksudnya? Iya, dengan membaca puisi ya? Dengan membaca. Oke, iya dan kita kembali lagi, memang untuk saat-saat itu, saat-saat pas karantina, itu memang satu hal yang bikin terngiang sampai sekarang nggak sih? Kalau Mas Dwi sendiri apa nih? Yang kangen nih dari masa-masa karantina, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya? Yang saya kangenin bahkan sampai sekarang ini ya, yang adalah kita nangis bareng. Karena ada tuh, kelas, nangis bareng. Oh itu emang ada ya, Maksudnya. Kayak apa sih? Kayak apa ya, Mas? Kayak letih. Merenung ya? Oh nggak sih? Merenung ya. Merenungi diri sendiri ya, bukan ya? Misal ya. Misal. Itu sih paling berkesan. Paling berkesan gitu ya, memang kebersamaan ya. Kebersamaannya. Kalau Mas Dwi apa nih, Mas Dwi? Iya, sama. Sama juga ya? Hal-hal yang memang kebersamaan itu banyak sekali yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, dan untuk pas karantina ataupun pas saat-saat itu, ada nggak sih? Maksudnya kayak kalian tuh harus menaikkan makanan ataupun kuliner di warna sobo gitu. Apa pas itu? Maksudnya yang kalian dapatkan pelajaran? Yang pas momen karantina. Yang saya dapatkan itu tentang kedisiplina yang pertama. Yang kedua, terus ada juga solidaritas, kekumpakan ya. Terus kepemimpinan. Ada juga kita berlatih, diajarkan di situ public speaking. Bagaimana kita mempromosikan suatu... Suatu produk ya? Iya, suatu produk. UMKM. Oh iya, kembali lagi ke UMKM gitu ya. Jadi, untuk produk UMKM di warna sobo ini kan ada, memang ada yang berpotensi ya Mas ya. Iya. Kayak, apa namanya, beberapa yang sudah ada gitu ya. Apa tadi, yang instan itu? Miongklok instan ya? Iya. Miongklok instan. Itu kan emang dari dulu sebenarnya udah ada. Cuman kayak, kayak ini nggak sih? Maksudnya kayak, kurang... Terangkat. Terangkat. Terangkat itu apa sih yang kalau mau Mas Dwi sendiri? Kalau menurut saya, kurangnya terangkat Miongklok ini. Miongklok instan khususnya ya, karena brandingnya sendiri ini kurang Mas. Iya, iya. Karena hanya sedikit yang mempromosikan Miongklok instan ini. Iya, iya. Nah mungkin bisa kedepannya lebih banyak, bahkan masyarakat warna sobo itu sendiri, membranding kuliner khas kotanya, yaitu Miongklok instan. Karena itu sangat unik menurut saya. Iya, unik ya. Mungkin dari biasa makan Miongklok instan, yang lain gitu ya. Ini makan Miongklok instan. Miongklok instan. Bisa ya, beralih gitu ya. Kalau menurut Mas Dwi sendiri apa nih Mas Dwi yang perlu dilakukan nih untuk pemerintah atau masyarakat ya, supaya beberapa UKMKM di Wano Sobo itu bisa dipromosikan dan bisa benar-benar sukses gitu loh, dikenal oleh masyarakat luas. Kalau saya sih sama, tapi untuk medianya itu kita ke offline ya. Kalau misalnya kita ke offline, sosialisasi ke masyarakat itu, itu akan lebih mengena. Atau tidak kita nanti ke event-event ya promosinya disitu. Ketika ada event besar, nah itu disitu si pelaku UMKM tersebut itu menampilkan branding Miongklok. Oh, berarti lebih untuk dikeluarkan pas ada acara-acara kayak gitu, gitu ya. Diperkenalkan ke royak rame gitu ya. Oke, gitu ya Sobea Citra ada. Tentunya kita masih akan ngobrol bersama Mas Dwi dan Mas Rio. Jadi jangan kemana-mana masih ada satu season lagi. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Wono Sobo Pange.